Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa dimanapun Anda berada, senang bisa bertemu kembali dalam acara Panggilan Kasih pada hari ini. Alkitab adalah buku yang diinspirasikan atau yang diilhamkan oleh Allah. Setiap kali kita belajar Alkitab, kita belajar satu buku yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita untuk mengenal kebenaran, bahkan memperbaiki bila mana kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hari ini kita akan kembali belajar dari firman yang diilhamkan Allah ini. Satu topik yang kiranya bisa menolong kita untuk bertumbuh, memiliki satu karakter atau tabiat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ada seorang penulis yang bernama William Shakespeare. Satu kali dia menulis kata-kata bijak atau slogan dengan sebutan, What is a name? Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Ya, nampaknya nama itu sangat berarti buat kita tentu. Coba kalau kita hidup di dunia ini, kemudian kita menjalani aktivitas sehari-hari tanpa nama. Walaupun sering ada di dalam tulisan-tulisan juga yang kita membaca, yang kita pernah baca. Ada sebuah amplop misalnya diberikan, no name atau tidak ada namanya. Atau dengan tulisan yang lain, unknown begitu. Tidak dikenal atau tidak diketahui siapa. Tapi pada umumnya semua orang yang hidup, mereka punya nama. Mereka yang beredar-edar di atas muka bumi ini, melakukan segala kegiatan mereka, mereka punya nama. Sehingga bila mana ada dua orang sementara berjalan membelakangi kita, kemudian pada saat kita sebutkan salah satu dari nama antara ketiga orang tersebut, maka pasti orang itu akan berbalik menoleh ke belakang mencari sumber suara yang menyebutkan namanya. Nama itu sesuatu yang sungguh penting. Walaupun dikatakan apalah arti sebuah nama. Nah, kita mau lihat dulu sebenarnya apa arti nama itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama disebutkan seperti ini. Kata untuk menyebut atau memanggil orang sebagai tanda pengenal. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil seseorang. Dan nama itu juga merupakan tanda pengenal. Tidak heran seperti yang saya katakan tadi, bahwa siapapun bila mana disebutkan namanya, Pasti orang itu akan memberikan reaksi paling sedikit, dia akan menyahut atau dia akan menoleh untuk mencari sumber suara yang menyebutkan namanya. Selain sebagai tanda pengenal, nama juga berfungsi sebagai suatu kebanggaan atau kepribadian dan kebesaran dari seseorang. Apa maksudnya ini? Ya, saya bisa berikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan bahwa nama itu bisa menjadi sebuah tanda pengenal dan berfungsi juga sebagai suatu kebanggaan ataupun sebuah kebesaran seseorang. Dalam istilah yang lain sering disebutkan, nama seseorang itu ada kesaktiannya kira-kira seperti itu. Suatu kali pada waktu saya masih menempuh pendidikan untuk sarjana teologi ya, karena keterbatasan biaya di waktu saya masih menempuh pendidikan tersebut, maka saya membutuhkan pekerjaan yang melalui pekerjaan itu bisa menopang atau bisa membantu meringankan uang sekolah saya. Waktu itu saya pergi untuk menghadap kepada pembantu rektor 2, PR 2 dari universitas di mana saya berkuliah pada waktu itu. Kemudian saya menceritakan pada waktu saya bertemu dengan Bapak PR 2 itu, pada waktu saya berkuliah di sana, saya ceritakan saya rindu untuk bisa dapat pekerjaan mengingat saya membutuhkan dana tambahan untuk meringankan uang sekolah saya. Setelah diadakan tanya-jawab ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dan saya berikan jawaban, kemudian saya bisa melakukan pekerjaan ini, saya dengan pertolongan Tuhan, saya akan lakukan pekerjaan seperti ini, seperti yang layaknya ada di kampus itu, beberapa saya sebutkan. Lantas, apa yang dilakukan oleh Bapak PR 2 pada waktu itu? Dia mengambil secari kertas, memo yang ada di kampus itu, karena saya perhatikan di kampus itu ada tulisan, jangan hanya diucapkan, tapi tuliskan, katanya seperti itu. Jadi, diambillah oleh Bapak itu, kemudian dia menulis, tolong beri pekerjaan kepada yang membawa surat ini. Setelah itu dia tanda tangan dan dia tulis namanya. Kemudian saya disuruh mengantarkan surat itu ke salah satu departemen yang ada di beberapa pekerjaan yang ada di kampus itu. Dan waktu itu, saya akhirnya bekerja sebagai seorang jenitor. Besoknya, saya langsung bekerja. Bayangkan betapa berkuasanya sebuah nama. Tolong beri pekerjaan kepada yang membawa surat ini. Kemudian dia tanda tangan dan orang yang membaca surat itu berpikir bahwa ini yang memberikan perintah ini adalah atasannya. Lantas dia langsung menerima saya untuk bekerja di departemen yang dipimpinnya pada waktu itu. Nama, selain sebagai tanda pengenal, juga menunjukkan kebesaran seseorang. Dulu ada sebuah lagu, kalau ada masalah, sebut namaku. Kalau ada apa-apa, panggil namaku. Nama menunjukkan identitas tapi juga kebesaran seseorang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sering melihat bahkan nama itu menjadi nama jalan oleh karena kebesaran seorang pahlawan yang telah berjuang untuk berpartisipasi di dalam merebut kemerdekaan ini. Kita lihat beberapa pahlawan-pahlawan yang walaupun mereka sudah tiada, mereka sudah meninggal dunia. Tapi nama mereka tertulis di ujung-ujung atau di permulaan-permulaan sebuah jalan. Tertulis nama mereka. Inilah yang saya maksudkan bahwa nama itu memiliki sebuah arti yang lain. Sebelain sebagai tanda untuk menyebut atau memanggil seseorang. Tetapi juga memiliki makna sebuah kebesaran. Nah, banyak orang tua yang menginginkan agar nama yang diberikan kepada putra-putri mereka mempunyai arti dan harapan bagi kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Ya, saya perhatikan banyak orang yang memberikan nama, orang tua memberikan nama. Mereka mencari di dalam daftar nama-nama dan artinya. Mulai dari A sampai Z mereka cari. Dan mereka rindu nama yang diberikan itu akan menjadi seperti apa yang diharapkan sesuai dengan arti nama itu. Ada orang yang memberikan nama anaknya Budiman agar anaknya memiliki katakanlah akhlak ataupun karakter sebagai seorang anak yang berbudiluhur kelak. Ada yang memberikan nama anaknya, misalnya diberikan nama itu kasih, dan lain sebagainya. Bahkan, nama yang diberikan itu selalu yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Artinya, kalau sesuatu yang berarti negatif atau yang konotasinya negatif, biasanya orang tidak akan memberikan. Kenapa? Karena harapannya adalah dia ingin agar itu jadi seperti sesuai dengan nama yang tertulis tersebut. Betapa pentingnya nama ini. Itu sebabnya orang sangat menghormatinya. Orang berhati-hati dalam menyebutkannya. Bahkan teliti dalam menuliskannya. Sedara perhatikan, bila mana menerima sebuah undangan, katakanlah undangan pernikahan. Biasanya setelah ada kolom nama, ada kotak nama, lalu di bawahnya suka ada tulisan. Dikatakan begini, mohon maaf, bila salah dalam menuliskan nama atau gelar. Itu menyatakan bahwa nama itu penting. Jadi orang sangat berhati-hati dalam menyebutkannya, orang juga teliti dalam menuliskannya. Bahkan sebelum mereka dipersalahkan, mereka telah meminta maaf terlebih dahulu, Bila mana mereka salah dalam menuliskan nama ataupun gelar dari orang yang akan mereka undang. Jadi nama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Orang bahkan sampai menggugat, menuntut, bila mana ada terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan nama dari seseorang. Tapi apa yang kita akan pelajari pada hari ini, pada kesempatan ini, bukan nama, bukan sekedar nama. Tapi yang kita akan fokuskan pada saat ini adalah nama baik. Apa itu nama baik? Di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, Amsal 22 ayat 1, dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bahkan di dalam penghutbah pasal 7, juga disebutkan hal yang sama, hal yang serupa dengan itu. Dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Luar biasa. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar, dari emas, dari perak. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang baik, nama yang harum. Tidak bisa dinilai harganya. Itu sebabnya dikatakan oleh Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie menyebutkan seperti ini. Jika kita sebagai orang Kristen ingin agar dapat mempengaruhi orang lain. Baik itu suami, istri, anak-anak, teman-teman, orang-orang di tempat kita bekerja atau yang bekerja sama dengan kita. Maka kita harus disukai oleh orang lain. Dengan kata lain, kita harus memiliki reputasi yang baik. Jika kita sebagai orang Kristen ingin dapat mempengaruhi siapa saja di lingkungan sekitar kita. Maka hal yang terutama, hal yang terbaik yang harus dimiliki sebagai modalnya adalah memiliki reputasi atau memiliki nama yang baik. Nama baik atau reputasi yang baik adalah harta milik yang tidak ternilai harganya. Lebih berharga dari kekayaan besar dan lebih baik dari minyak yang harum sekalipun. Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat 13 menyatakan, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ini adalah garam dunia. Garam berfungsi oleh karena dia memberikan pengaruh, memberikan rasa terhadap apa saja yang di dekatnya atau yang bersinggungan dengan dia. Sebagai garam, kita juga seharusnya berfungsi seperti itu. Kita perlu memberikan pengaruh dari peran kita sebagai garam dalam hal ini sebagai orang Kristen untuk menyatakan kekristenan kita itu kepada lingkungan siapa saja yang ada di sekitar kita. Sebagaimana garam berfungsi memberikan rasa atau pengaruh terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Maka sebagai orang Kristen, kita juga perlu memberikan rasa. Rasa apa yang kita mau kasih kepada teman kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, dan sebagainya. Maka itu sangat sekali dipengaruhi oleh modal yang saya katakan tadi, nama yang baik, reputasi yang baik. Nama tidak identik dengan tabiat. Nama tidak identik dengan tabiat. Tadi saya katakan banyak orang tua yang berusaha untuk memberikan nama dan memilih nama yang bagus-bagus dengan harapan anaknya nanti akan menjadi seperti arti daripada nama itu. Tapi nama tidak identik dengan tabiat. Seseorang bisa saja bernama syukur, tetapi kelakuannya atau tingkah lakunya selalu bersungut atau bersungut-sungut. Sebaliknya, ada orang yang bernama bengis, tetapi hatinya baik. Jadi nama tidaklah identik dengan tabiat. Kalaupun ada yang sama, ya boleh saja ada yang sama. Tapi nama itu ya, nama hanyalah nama yang ditempelkan atau diberikan kepada kita. Tapi nama sesungguhnya tidak identik dengan tabiat seseorang. Tapi nama baik sangat lekat dengan tabiat seseorang. Ini bedanya. Jadi nama saja itu tidak identik dengan tabiat. Tapi kalau sudah disebut nama baik, maka sudah pasti itu rat hubungannya dengan tabiat daripada seseorang. Di dalam buku Pendidikan Sejati, saya pernah membaca tulisan menyatakan seperti ini. Tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia adalah pembangunan tabiat. Tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia adalah pembangunan tabiat. Dengan kata lain, tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada seseorang adalah membangun nama baik. Suatu tabiat yang agung bukanlah hasil sebuah kebetulan. Tetapi itu merupakan hasil dari disiplin diri, penaklukan, sifat yang rendah kepada yang luhur. Jadi itu merupakan sebuah disiplin, sebuah keterampilan yang perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam kutipan sebelumnya, bahwa tugas terpenting yang pernah dipercayakan oleh Allah kepada manusia adalah untuk membangun tabiat. Matius 12 ayat 35 menyatakan, Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sepertinya ayat ini biasa saja. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Kemudian orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saya kira ini hal yang wajar saja. Kalau saudara kita membuat sirup markisa di dalam sebuah ceret, Lantas kita tuang ke gelas hasilnya sirup markisa juga. Ini apa anehnya, apa yang menarik di sana. Saya kira itu hal yang biasa saja. Pada saat kita membuat jus sirsak di blender, Kemudian kita tuang ke dalam gelas hasilnya juga sirsak. Apa yang menarik di sana. Karena sesuatu yang dikeluarkan dari perbendaharan itulah dia. Tetapi, Yesus pernah menemplak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Karena mereka suka berlaku seakan-akan baik. Nah inilah yang menarik untuk kita pelajari. Jadi, Yesus pernah menemplak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi Karena mereka suka menampilkan sesuatu yang seakan-akan baik. Yang keluar seakan-akan sesuatu yang baik, Padahal sumber atau perbendaharannya sesungguhnya tidak baik. Nah ini yang menarik. Mari kita coba lihat di dalam Matius 23 ayat 5. Sampai ayat 7 Matius 23 ayat 5 sampai ayat 7 Mengatakan demikian, firman Tuhan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar Dan jumlah yang panjang. Ayat 6 dari pasal 23 Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan dan di tempat terdepan Di rumah ibadat. Kemudian ayat 7 dari Matius pasal 23 Mengatakan begini, Mereka suka menerima penghormatan di pasar Dan suka dipanggil rabi. Wah menarik ini. Orang Farisi dan ahli Taurat Yang ditemplak oleh Yesus pada waktu itu Mereka suka untuk mengenakan Atribut-atribut tentang sesuatu yang baik. Mereka suka mengenakan jumlah yang panjang. Mereka suka untuk memakai tali sembahyang. Karena itu identik dengan seorang yang solem, Seorang yang suci, seorang yang baik. Mereka suka mengenakan atribut tentang atau yang berhubungan dengan nama baik. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenakan nama baik itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Matius pasal 23 Ayat yang kedua Firman Tuhan berkata Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya Tetapi tidak melakukannya. Jadi sesungguhnya mereka pakai atribut tentang nama baik, Tentang sosok yang baik, Tapi yang baik itu sendiri tidak dikenakan atau tidak dilakukan oleh mereka. Ini yang saya katakan tadi. Yang dituang kelihatannya baik padahal sumbernya tidak baik. Inilah yang menjadi masalah. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Itu yang disebut dengan formalisme. Dalam istilah yang lain disebut dengan kemunafikan. Sesungguhnya kebaikan itu tidak ada dalam dirinya, Tapi hanya ditampilkan dalam penampilan luar saja. Ini yang berbahaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Semua kita yang mendengar pekabaran ini, Termasuk saya yang menyampaikan, Kita semua tidak pernah membuat nama. Karena nama itu kita terima, Diberikan oleh orang tua kita, Sejak kita dilahirkan. Kita tidak pernah membuat nama. Akan tetapi, Untuk nama baik, Kitalah, Saudara dan saya, Yang bertanggung jawab, Untuk mewujudkannya. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Jadi ingat itu, Kita semua tidak pernah bikin nama. Saya juga, Diberi nama didik, Simatupang, Karena ayah saya Simatupang. Tapi saya tidak pernah membuat nama itu. Nama itu diberikan oleh orang tua saya. Tapi untuk nama baik, Dengan pertolongan Tuhan, Saya bertanggung jawab, Untuk mewujudkannya. Nah, Ada catatan di dalam kitab, Kisah para rasul, Yang menarik. Dan, Rasanya senang untuk membacanya. Di dalam kisah para rasul 10, Ayat 22, Disebutkan begini, Firman Tuhan. Jawab mereka, Cornelius, Seorang perwira yang tulus hati, Dan takut akan Allah, Dan yang terkenal baik, Di antara seluruh bangsa Yahudi, Telah menerima pernyataan Allah, Dengan perantaran seorang malaikat kudus, Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya, Dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius, Seorang yang terkenal baik, Di seluruh bangsa Yahudi. Wah, Luar biasa. Mendengar ini, Enak rasanya. Cornelius, Seorang yang terkenal baik, Di seluruh orang Yahudi. Kemudian, Kisah 16 ayat yang kedua, Timotius ini, Dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, Dan di Iconium. Timotius, Dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, Dan di Iconium. Kemudian, Di dalam kisah 22 ayat 12, Disitu, Ada seorang bernama Ananias, Seorang saleh, Yang menurut hukum Taurat, Dan terkenal baik, Di antara semua orang Yahudi, Yang ada disitu. Ananias, Juga seorang yang terkenal baik, Di tengah-tengah lingkungan, Orang-orang sejamannya. Bagaimana kah, Saudara dan saya, Apakah, Predikat, Yang kiranya bisa disampaikan, Sehubungan dengan, Nama kita, Nama baik kita, Atau keberadaan kita, Di tengah-tengah lingkungan, Di mana kita berada. Saya ingin, Mengakhiri, Renungan ini, Dengan sebuah ayat. Satu Petrus 2, Ayat yang ke-12, Milikilah, Cara hidup yang baik, Di tengah, Bangsa-bangsa bukan Yahudi, Supaya apabila mereka, Memfitnah kamu, Sebagai orang durjana, Mereka dapat melihatnya, Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, Dan memuliakan Allah, Pada hari ia, Melawat mereka. Sejarahku yang kasih dalam Tuhan, Milikilah, Cara hidup yang baik, Milikilah nama baik itu, Dan nama baik itu, Menurut, Ayat ini, Bisa dilihat, Dari perbuatan, Perbuatan, Yang kita lakukan, Di tengah-tengah lingkungan, Di mana kita dikenal, Oleh orang-orang, Yang berhubungan dengan kita. Lalu apa akhirnya? Allah, Akan dimuliakan, Melalui kehidupan kita, Dengan predikat, Nama baik, Yang kita miliki. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Yang bertahta di surga. Kami puji, Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau, Yang telah memanggil kami, Untuk memiliki, Karakter yang tinggi, Sebagaimana yang, Tuhan miliki. Betul Tuhan, Seringkali kami, Seringkali kami, Memiliki nama yang, Boleh saja, Memiliki arti yang bagus, Arti yang baik. Tetapi, Kehidupan kami, Tidak mencerminkan namanya. Kami berdoa Tuhan. Kiranya kami bisa memiliki, Dengan pertolongan Tuhan, Nama baik, Reputasi yang baik, Karakter yang baik. Sehingga kami akan dikenal, Oleh masyarakat, Oleh orang-orang, Di sekitar lingkungan kami, Sebagai orang-orang, Yang baik, Oleh karena, Tuhan, Yang kami sembah, Adalah Allah yang baik. Berkati, Seluruh pemirsa juga, Yang mendengarkan, Pekabaran, Agar mereka pun, Boleh bertumbuh, Sesuai dengan, Firman, Yang kami pelajar ini. Bila doa kami, Ya Tuhan, Kami persembahkan, Dengan mohon ampun, Atas segala dosa kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa. Amin.